Real Madrid bertanding melawan Real Sociedad pada jornada ke-23 La Liga Spanyol di Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2018. Tim asuhan Zinedine Zitane menang telak 5-2 atas tim tamu, sang mega bintang. Cristiano Ronaldo tampil perkasa di laga itu dengan memborong 3 gol alias hat-trick, dilansir dari Marca.com, tanggal 11 Februari tahun 2018. CR7 mencatat gol pada menit ke-27, 37 dan 80. Adapun 2 gol Madrid lainnya dibuat oleh Lucas Sanchez 1 dan Pony Cross 34, sedangkan Getafe hanya mampu membalas Nobosia John Bautista 74, dan KJR Elahrami 83, laga yang berjauh. Antanas ini terlutup dari sejumlah insiden dan kontroversi, namun kontroversi ini justru menghubungkan Ronaldo untuk membuat baterai pada laga ini, Ronaldo menjadi aktor utama di balik gol ke-4 Lucas. Vasquez saat laga belum berjalan semenit, dia memberikan umpan manis yang bisa diselesaikan dengan baik oleh Vasquez. Proses terjadinya gol cepat ini juga terbilang unik para pemain belakang Sociedad. Ad menyangka Ronaldo berada dalam posisi oksidi, mereka gagal mengantisipasi pergerakan X bintang Manchester United itu. Menurut laporan dual.com, tanggal 11 Februari tahun 18 pemain Sociedad juga melakukan protes pada washi terkait insiden itu. Namun gol tetap disahkan sang pengadil lapangan. Posisi Ronaldo saat menerima umpan dari Marcelo masih menjadi perdebatan, ada banyak pro dan kontra terkait gol pertama Los Galacticos di pertandingan. Namun apapun itu, Ronaldo memang cerdik di laga ini. Dia adalah bintangnya, aktor di balik kemenangan besar Madrid. Mantan pemain termahal dunia ini mampu lolos dar. Iperangkap oksidi dan memberikan umpan matang hingga terciptanya gol pertama El Real di awal laga. Salut untuk Ronaldo. Ronaldo lagi-lagi mencuri panggung di laga ini. Pemain jebolan Sporting Lisboa. N ini mampu membuat hat-trick pada menit ke-80. Perakhir lima kali, Balondor ini memanfaatkan bola rebun hasil sepakan keras Gareth Bale untuk menambah pundi-pundi gol di laga semalam. Para pemain Sociedad kembali melakukan protesan terima gol Ronaldo. Menurut mereka, Ronaldo sudah berada dalam posisi oksides saat mencetak gol ketiganya. Masih tak berkemingga tetap menyesuaikan gol pemain berkomot 27. Walau sudah ditahukan wasit, Ronaldo sendiri sempat takut melakukan selebrasi anggalannya setelah mencetak gol itu. Tambahan 3 gol menggolp, Ronaldo pun sudah mengoleksi 11 gol di La Liga musim ini. Dia kalah jauh dari sang rival, Lionel Messi, yang sudah mencetak 20 gol sejauh ini. Nah, itu tadi 2 kontroversi di laga Real Madrid, PSL, Sosliadak, yang masih jadi perhebatan. Selepas dari semua itu, sejatinya Ronaldo dan Real Madrid sangat mendominasi dan menampilkan permainan yang indah.